Shalom selamat malam, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini, doa dan harapan saya. Saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Dan, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapak kami yang di sorga, Bapak dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak yang baik, Tuhan yang selalu mengasihi dan peduli kepada kami, kami bersyukur untuk berkat kemurahan Tuhan. Penyertaanmu dari pagi hingga malam hari ini, oleh karena pertolongan Tuhan, karena tuntunan dan hikmatmu saja, maka kami dapat melakukan segala tugas aktivitas kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firmanmu, urapi kami Tuhan, agar kami mengerti dan taat melakukan kehendakmu, dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, Haleluya, Amen. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini, terambil dari Roma 8 ayat yang ke-28 sampai 39. Roma 8 ayat 28 sampai 39. Kita tahu sekarang, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula, untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin, ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus, yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus, penindasan atau kesesakan atau penganiayaan, atau kelaparan atau ketelanjangan, atau bahaya atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan, tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang, oleh dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin, bahwa baik maut, maupun hidup, baik malaikat-malaikat, maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang, maupun yang akan datang. Atau kuasa-kuasa, baik yang di atas, maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah, yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah, Roma 8 ayat 38-39. Sebab aku yakin, bahwa baik maut, maupun hidup, baik malaikat-malaikat, maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang, maupun yang akan datang. Atau kuasa-kuasa, baik yang di atas, maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah, yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Judul renungan kita hari ini adalah, Tuhan selalu ada bagi kita, ditulis oleh Samuel Agus Santoso. Sahabat suara kasih, ketika membicarakan tentang kematian atau saat menjelang kematian, seringkali dianggap tabu, jangankan membicarakan, bahkan memikirkan tentang kematian saja. Ada orang yang mengalami kecemasan yang berlebihan, inilah yang disebut tanatopobia. Akibatnya dari tanatopobia adalah, seseorang dapat menghentikan dirinya dari aktivitas sehari-hari, atau bahkan meninggalkan rumah mereka. Tanatopobia sendiri berasal dari bahasa Yunani tanatos atau kematian, dan fobia atau ketakutan berlebihan. Suatu saat dalam sebuah acara kesehatan di sebuah TV swasta, seorang wanita berusia 17 tahun bertanya melalui telepon, kepada dokter yang memandu acara tersebut. Wanita ini menceritakan, bahwa dia mengalami kecemasan yang sangat kuat terhadap kematian, bahkan dia merasa akan mengalami kematian dalam waktu dekat. Wanita ini sedih karena dia belum menikah, sementara masih banyak cita-cita yang akan diraih dalam hidupnya. Sang dokter menjelaskan bahwa perasaan cemas yang berlebihan, akan memproduksi lebih banyak hormon stres, dampaknya akan mempengaruhi metabolisme tubuh. Selain itu dokter juga berkata, bahwa kecemasan yang berlebihan, juga membuat impuls saraf ke berbagai bagian tubuh meningkat. Hal ini dapat menyebabkan berbagai keluhan fisik, seperti sakit perut, sulit tidur dan sebagainya. Melihat dampak buruk dari tanatopobia, kita harus kembali kepada firman Tuhan, mengenai kehidupan dan kematian, Paulus mengatakan dalam Filipi 1 ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Hal ini mengajarkan kepada kita, bahwa saat kita masih hidup, kita harus hidup di dalam Kristus, tinggal di dalam Kristus, berbuah di dalam Kristus. Hidup dimaknai sebagai kesempatan untuk melayani Tuhan dan sesama, sehingga kehidupan di dalam Kristus adalah kehidupan yang dipenuhi damai sejahtera, bukan dikuasai kekhawatiran, demikian pula tentang kematian. Paulus menegaskan bahwa kematian bukanlah hal yang harus dikhawatirkan, dicemaskan atau ditakutkan, tetapi kematian adalah sebuah keuntungan, sebab kematian adalah terpisahnya tubuh dan roh manusia. Sahabat suara kasih, ketika manusia percaya kepada Tuhan Yesus, sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka setelah kematian, rohnya akan bersama Kristus di Firdaus. Ingat kisah salah satu penjahat yang disalib bersama Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan Yesus pun berjanji, bahwa dia akan menyediakan rumah di surga bagi yang percaya kepadanya. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Yohanes 14 ayat 2 Marilah kita renungkan, karena kasihnya, Tuhan Yesus selalu ada bersama kita baik dalam kehidupan ataupun kematian. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Milikilah iman yang kuat di dalam Kristus. Hidup adalah Kristus dan mati keuntungan. Mari bangkit dan temukan tujuan hidup kita dalam Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat dan kebaikan bagi kita semuanya, dan untuk menutup renungan kita pada malam hari ini. Marilah kita berdoa, Bapak kami yang di sorga, Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Bapak, karena Engkau memberikan begitu banyak berkat di dalam hidup kami. Ajarlah kami Bapak, untuk selalu mengucap syukur kepadamu setiap hari. Terima kasih juga Bapak untuk pertolongan, penyertaan, dan juga atas berkatmu. Kami berbahagia dan bersyukur Bapak atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaanmu Bapak di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapanmu Bapak, melalui doa dan renungan malam hari ini. Terima kasih untuk firmanmu pada hari ini Tuhan. Kami mau belajar dan terus belajar tentang firmanmu. Firmanmu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firmanmu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau melakukan firmanmu Bapak, di sepanjang kehidupan kami, agar kami menjadi kuat, berjalan bersama dengan engkau. Terima kasih Bapak, untuk nafas kehidupan yang masih engkau berikan. Kami mau pakai kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan namamu. Kiranya engkau selalu memberkati hidup kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindunganmu Bapak, dan jadilah sesuai kehendakmu yang terbaik, di dalam hidup kami. Bapak, hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini. Biarlah yang saat ini sedang mengalami sakit-penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan kehidupan mereka. Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar, di setiap masalah kehidupan yang sedang mereka hadapi. Ajarlah kami juga Bapak, untuk selalu berharap dan percaya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Bapak, kami akan beristirahat dalam tidur kami, kiranya engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi, dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, amin. Sahabat suara kasih, saya mengundang saudara sekalian, untuk berdoa secara pribadi kepada Tuhan, marilah kita sampaikan, apa yang menjadi harapan, pergumulan, masalah, atau hal-hal yang sedang membelenggu hidup kita saat ini. Mari kita berdoa dengan penuh keyakinan dan penuh kepercayaan, kepada sang pencipta, pelindung, dan pemelihara bagi hidup kita, mari kita serahkan segala pergumulan kita, dan harapan kita, sembari mengakui dosa-dosa kita, dan berserah penuh kepadanya. Marilah dari kita masing-masing, berdoa secara pribadi kepada Tuhan, marilah kita berdoa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!